Mengenal nama dena suara hewan yang hidup di alam liar Ini adalah lebah. Lebah hanya hinggap di tempat yang bersih dan hanya menyerap yang bersih. Mengeluarkan yang bersih, tidak pernah merusak, bekerja keras dalam jamaah, serta tunduk pada satu pimpinan. Ini adalah walrus. Makanan walrus sebagian besar terdiri dari ikan dan invertebrata laut seperti kerang, udang, cacing, kepiting cangkang lunak, hingga moluska. Ini adalah flamingo. Flamingo adalah burung dengan kaki dan leher yang panjang, anggun, serta memiliki bulu berwarna merah muda yang sangat cantik. Ini adalah katak. Metamorfosis katak terdiri dari 5 fase, yaitu telur, kecebong, berudu 4 kaki, katak muda, dan katak dewasa. Ini adalah sapi. Sebagai hewan yang habitatnya ada di darat, kita tentu akan melihat sapi misalnya sedang merumput di padang rumput, perkebunan, atau berada di peternakan. Ini adalah anjing laut. Anjing laut seringkali menggunakan sirip depannya sebagai kemudi, dan sirip belakang untuk mengayuh pada saat berada di dalam air. Ini adalah wildebes. Wildebes adalah mamalia herbivora endemik Afrika. Artinya wildebes hanya ditemukan di Afrika. Setiap tahun mereka melakukan migrasi. ini adalah kumbam koksi. Kumbam koksi merupakan serangga ramah lingkungan yang mampu membantu petani dalam mengatasi serangan hama kutu daun. Selama hidupnya, mereka dapat memangsah hingga seribu serangga kecil. Ini adalah tonggeret. Tonggeret biasanya memakan getah pohon, namun tidak akan sampai merusak tanaman secara signifikan. Ini adalah elang. Elang merupakan kelompok aves atau burung yang memakan daging. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur, sehingga disebut juga sebagai hewan ovipar. Ini adalah ayam. Ayam memiliki dua kaki, dan pada masing-masing kakinya terdapat lima jari. Tiga di antaranya dilengkapi dengan cakar untuk mengais makanan sekaligus berfungsi sebagai perlindungan diri. Ini adalah kumbang rusak. Meskipun penampilan kumbang rusak ini menakutkan, tetapi mereka biasanya tidak agresif terhadap manusia. Ini adalah angsa. Angsa biasa menyering makanan dari perairan yang terdiri dari akar-akaran, batang, dan daun tanaman air. Ini adalah gajah. Gajah mempunyai ingatan yang bagus, bahkan tergolong sebagai hewan yang cerdas. Seekor gajah bisa mengingat gajah atau manusia meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ini adalah penyu. Di setiap spesies penyu memiliki pola karapas yang khas. Penyu adalah reptil laut. Mereka menghuni perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu sangat penting dalam suatu ekosistem. Karena membantu penyerbukan tumbuhan berbunga, sehingga proses perkembang biakan tumbuhan dapat terjadi secara alami. Ini adalah ular. Ular merupakan salah satu contoh hewan yang dapat berkembang biak secara ovipar, vivipar, maupun ovovivivar. Sekitar 70% ular berkembang biak secara ovipar, misalnya ular kobra. Ini adalah laba-laba. Spineret atau organ di perut yang menghasilkan sutra, yang digunakan laba-laba untuk memintal jaring atau membungkus mangsanya. Ini adalah orangutan. Orangutan memiliki dagu panjang dan kantung pipi menggelambir ke bawah. Berat betina dewasa sekitar 30-50 kg, dan jantan sekitar 50-90 kg. Ini adalah pinguin. Pinguin adalah burung yang tidak bisa terbang, namun mereka bisa mencapai hingga 15 mil per jam di bawah air. Ini adalah singa laut. Hewan ini memiliki sirip depan yang lebih panjang, sedangkan sirip belakangnya bisa ditekuk ke depan untuk membantunya berjalan ketika di darat. Ini adalah kecoa. Kebiasaan hidup kecoa kebanyakan terdapat di daerah tropik, yang kemudian menyebar ke daerah subtropik atau sampai ke daerah dingin. Ini adalah Lipan. Lipan biasanya ditemukan pada banyak daerah iklim di dunia seperti padang pasir, pegunungan, hutan dan hutan. Lipan biasanya ditemukan pada banyak daerah iklim di dunia seperti padang pasir, pegunungan, hutan dan hutan. Ini adalah tawon. Binatang ini tidak menghasilkan madu. Tawon secara umum merupakan predator atau pemangsa dan parasitoid. Ini adalah kambing. Habitat yang disukai kambing adalah daerah pergunungan yang berbatu-batu. Hewan ini juga merupakan contoh hewan herbivora yang banyak dibudidayakan manusia. Terima kasih telah menonton!